bismillahirrohmanirrohim bismillahitawakal to'alaullahi la hawla wa la quwwata illa billahi al-zim alahadasu istedi sekarang hadas itu ada dua ashgorun wa akbarun ada hadas kecil wa akbarun dan hadas besar paal ashgorun ada pun hadas kecil ma'ao jabal wuduah hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu Wal akbaru ma au jabal guslah Sedangkan hadas besar adalah hadas Yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub Sekarang macam-macam aurat itu ada empat Yaitu aurat urojuli mutlakon wal amatu Fisolati ma bainasurati warukbati Auratnya laki-laki Yang merdeka atau budak Dan budak atau budak-budak Hambasahaya Kalau sekarang sudah ada tidak ada ya budak Budak laki-laki atau budak perempuan Ketika sholat yaitu antara Pusat antara Lutut dan pusar Yang kedua ada aurat perempuan merdeka Ketika sholat yaitu seluruh badan Kecuali muka dan lapak tangan Yang ketiga itu ada aurat perempuan merdeka Dan budak terhadap laki-laki Yang ajanabi atau bukan mahrum Bukan muhrim yaitu seluruh badan Jadi dimana-mana ada perempuan Yang merdeka dan bukan amat Bukan perempuan belian Jangan dulu kan ada budak Sekarang sudah tidak ada Terhadap laki-laki yang lain Yang bukan mahrum Bukan tuannya Seluruh badannya Yang keempat ada aurat perempuan merdeka Dan budak terhadap laki-laki muhrimnya Dan perempuan yaitu antara pusar dan lutut Jadi ada perempuan merdeka dan budak Perempuan terhadap laki-laki Tetapi muhrim istrinya Atau muhrim itu yang haram dinikahi Misalkan adiknya, kakaknya, emaknya, atau bapaknya Auratnya itu yaitu antara pusar dan lutut Paslun arkanu sholati sabata asaro Rukun sholat Ada pun rukun sholat Rukun sholat itu ada 17 Al-awwalu an-niyatu Yang pertama itu adalah niat As-sani takbiratul ikhrom Yang kedua takbiratul ikhrom Mengucapkan takbir Allahu akbar As-salisu al-qiyamu al-alqadiri Yang ketiga itu berdiri Bagi yang mampu berdiri Kalau tidak mampu berdiri duduk saja Pilpard di dalam sholat pardu Ar-robi'u kiro atul patihati Yang keempat itu adalah Membaca al-fatihah Al-khomisu ar-ruku'u Yang kelimanya ruku As-sadisu Yang keenamnya tumaninatu Itu tumaninah fihi diruku Jadi ini kalau sholat itu harus Tersusun, tertib Harus mengikuti niat dulu Takbiratul ikhrom Langsung lalu berdiri Lanjutkan baca patihah Langsung ruku Membukukan badan Yang enam tumaninah Tumaninah itu diam sebentar Di waktu ruku itu Seukuran membaca Subhanallah As-sabiyamu Sebentar Dalam sujud Waktu sujud Al-hadi as-saro Yang sebelasnya Julusu Bayna sajadataini Duduk di antara dua sujud As-sani as-saro Atumaninatupihi Yang ke dua belasnya Yaitu Tumaninah Jam sebentar Di antara Duduk di antara dua sujud As-sani as-saro As-sani as-saro Yang ketiga belasnya Atas syudul Akhiri Membaca Tahiyyat Akhir Tasyahud Akhir Membaca kalimat-kalimat Tahiyyat Nanti ada Tasyahud itu Seperti apa As-sani as-saro Eh as-sani as-saro Atas syudul Ar-robi As-saro Yang ke empat belasnya Al-kudupihi Yang ke empat belasnya Duduk di waktu Tasyahud Akhir Al-khumis as-saro Yang ke lima belasnya Assalatu ala nabi Sallallahu wa salam Yaitu Membaca sholawat Kepada nabi muhamdulillah Wassalam As-sani as-saro Yang ke enam belasnya Yaitu As-sani as-saro As-sani as-saro Yang ke enam belasnya Membaca salam Assalamualaikum As-sani as-saro Yang ke tujuh belasnya Tartibu Yaitu Tartib Jadi Membaca sholawat Kepada nabi itu Dalam Tahiyat akhir Dalam tahiyat Maksud saya Dalam duduk Sedang membaca Tahiyat Membaca sholawat Kepada nabi Al-masyad Al-masyadina Muhammad Al-masyadina Muhammad Al-masyadina Ibrahim Al-masyadina Ibrahim Itulah Contoh sholawat Kepada nabi Al-masyadina Assalamualaikum Lalu Tartib Tartib itu Tersusun Tersusun Dari niat Berdiri Membaca Patihah Ruku Tumanina Dalam ruku Ya tidak Tumanina Jadi harus Tersusun Sesuai dengan Rukun sholat Yang 17 ini Kalau tidak tertib Dari niat Langsung Berdiri Tanpa Takmulatul Yikhrom Atau langsung Ruku Tanpa Membaca Patihah Itu Sholatnya Tidak sah Karena Tidak Tartib Tanpa 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 selamat menikmati